Pratama Rahan dilirik ke Brazil Palmeiras Baru-baru ini beredar isu, Pratama Rahan akan meninggalkan Tokyo Verde untuk menuju klub Brazil Palmeiras Bet Timnas Indonesia itu disiasiakan oleh klubnya saat ini yang bermain di kompetisi kasta kedua Liga Jepang Dua musim berseragam Tokyo Verde karirnya tidaklah mentereng Memain abroad Timnas Indonesia itu tidak mendapatkan jam terbang bersama klubnya Pratama Rahan hanya tampil 136 menit selama 2 tahun bermain Certa tat, mantan pemain PSIS Semarang ini hanya bermain 2 kali di Jepang Rahan memainkan debutnya di Jepang tahun lalu dalam kompetisi J2 League Pratama Rahan cuma main 46 menit di babak pertama sebelum digantikan Sementara musim ini baru sekali pelatih memainkannya Bukan di J2 League lula, Pratama Rahan justru bermain untuk Tokyo Verde di Piala Kaisar Jepang Dia tampil penuh 90 menit dalam pertandingan itu Pratama Rahan sukses membawa kemenangan pada Tokyo Verde Rahan juga menginisiasi gol kemenangan Tokyo Verde Melalui lemparan roket pada penghujung babak kedua Untuk membuat skor menjadi 2-1 dalam laga itu Sayangnya setelah pertandingan itu Ia kembali tidak dimainkan di laga Tokyo Verde berikutnya Di tengah mandeknya karir Pratama Rahan Muncul rumor bahwa ia akan meninggalkan ke Jepang itu dan bergabung ke Brazil Palmeiras menjadi klub yang meminati pemain yang memiliki kemampuan lemparan jauh itu Penampilan luar biasa Pratama Rahan saat melawan Timnas Argentina Mendapatkan perhatian khusus dari seorang pelatih klub kasta atas Liga Brazil Abel Valera Pelatih berkebangsaan Portugal yang kini menjadi pelatih klub Palmeiras Tulis angkong Instagram at Timnas Indonesia U23 Abel bahkan secara terbuka ingin mendatangkan Pratama Rahan Yang kini bermain di klub Tokyo Verde itu lanjut akun tersebut Palmeiras menjadi satu di antara klub yang cukup disegani Bahkan musim lalu mereka menjadi kampiun di Compiainito Brasilia Seri A Atau Kasta Pertama Liga Brazil Musim ini hingga pekan ke-13 mereka masih menempati posisi ke-4 Di bawah Botafogo, Gremio, dan Flamengo Palmeiras harus merogoh kocek sebesar 4,78 miliar untuk merekrut Pratama Rahan Pasalnya sang pemain masih terikat kontrak dengan Tokyo Verde hingga Januari 2024 mendatang Jika benar hari itu terrealisasi Maka Rahan akan menyalip karir Asnawi Mangku Alam Yang sama-sama merumput di Liga Asia Timur untuk terlebih dahulu hijrah Jadi sangat menarik ya teman-teman Kita nantikan saja tentang rumah Pratama Rahan dengan klub Basri itu Untuk teman-teman yang menyukai video ini Jangan lupa tinggalkan subscribe, like, dan komen di video ini Terima kasih